Tiga Tiga Itu Di Dari Terus Kemudian Saya Tau Ada Beberapa Hal Yang Justify Daripada Serangan Rusia Ke Ukraina Yang Pertama Tentu Karena Katanya Ukraina Mau Masuk Ke Nato Dan Kalau Ukraina Udah Masuk Nato Menurut Putin Berarti perbatasannya sangat berbahaya karena mereka bisa mengirimkan senjata menyerang Rusia di perbatasan Itu yang pertama dan yang kedua juga dengan justify bahwa ada 30 laboratorium biologi Di sepanjang daerah perbatasan antara Rusia dan Ukraina Dan kita juga terus terang saya dan teman-teman ada beberapa orang mencoba menanyakan hal itu pada anggota Kongres kami Untuk diselidiki karena kami warga negara Amerika Indonesia Kami Amerika jadi kami berhak untuk meminta pada Kongres kami untuk menyelidiki hal itu Apakah benar bahwa ada senjata biologi yang merusak yang disepanjang antara Ukraina dan Rusia ini Tapi balans lagi ada pernyataan dari interview dari tokoh Pak Helmi dengan duta besar daripada Ukraina Yang saya kira sangat bermanfaat juga karena banyak mengungkapkan sejarahnya kenapa ada konflik seperti itu Juga tentunya adalah dari chairman kami Pak Dino Patijalal yang telah berhasil menginterview Presiden Ukraina Yang sangat-sangat prestis ya karena saya kira pasti itu akan diliput oleh yang lain-lain juga mengenai Presiden Ukraina Nah dari beberapa masukan itu tentu kita yang keputusan terakhir tentu adalah dari Pak Jokowi Jadi ada dua pro kontra, ada pro Rusia dan ada pro Ukraina Jadi kami disini juga mengamati bagaimana keputusan daripada Presiden Ukraina tentang hal ini Ternyata Indonesia mengambil sikap bahwa mendukung PBB Mengecam invasi Rusia ke Ukraina Jadi itu adalah sikap resmi dari pemerintah yang tentunya harus diikuti juga oleh DPR Dan saya juga dengar DPR ikut menyetujui dan mendukung Dan tentunya dari Menteri Keluar Negeri juga mendukung ya Kami, saya terus terang di dua pihak Jadi saya, karena kita bukan orang politik Saya juga tidak tahu sama sekali bagaimana tentang Ukraina, Rusia Kami hanya melihat apa yang terjadi disini dan di Indonesia Nah, yang menarik ini saya kira menarik sekali bahwa Bahwa dari diberitakan bahwa justify kenapa Ukraina ini Yang ini, yang banyak yang sebenarnya kita belum pernah dengar Yaitu bahwa Ukraina ini adalah sebenarnya adalah dari tiga negara bagian yang mendirikan Soviet Union Jadi mereka dari salah satu, tiga negara besar yang hanya bergabung dan mendirikan Soviet Union Juga kita mengerti bahwa Ukraina ini ternyata pada waktu di jaman kekaisaran Rusia Mereka itu dianggap kawan paling miskin, paling bawah Jadi mereka merasa dipergunakan Kemudian juga pada waktu jaman komunis Pada waktu unit, mereka juga dipakai Waktu itu Jerman mau invasi ke Rusia Melewati Ukraina dan Ukraina yang fight dengan Jerman Padahal dari segi keuntungan mereka tidak merasa keuntungan apa-apa Dan sekarang mereka melihat negara-negara bagian Rusia yang lepas daripada Rusia Sekarang lebih maju daripada negara-negara yang masih di bawah Rusia Karena itulah yang menjustify kenapa Ukraine mau bergabung dengan NATO Karena mereka merasa kesejahteraan negara-negara bekas Rusia Ternyata lebih baik yang setelah gabung dengan NATO ternyata lebih bagus Itu yang menjustify mereka Juga menjustify bahwa banyak warrior Apa maksudnya itu Yang perang itu dari Ukraine Jadi that's the reason Tapi tentunya kami disini Saya sebagai diaspora Indonesia yang berwarga negara Amerika Setidaknya yang bisa kami lakukan adalah menulis surat pada anggota Kongres kami Untuk mengecek apa yang terjadi sebenarnya Jadi yang sangat-sangat saya concern apakah betul bahwa di perbatasan antara Rusia dan Ukraine ini Ada laboratorium biologi yang bertujuan untuk merusak Seperti kita melihat saat ini sampai sekarang ini adalah COVID Kalau memang itu betul dibuat laboratorium biologi dan aminnya merugikan seluruh dunia Itu kan jelek banget ya Tapi saya Sekayangnya Saya sih merasa yakin ya Bahwa Apa Kalaupun ada laboratorium biologi itu Bukan untuk tujuan untuk Bagaimana untuk ini Tapi Untuk menangkal daripada Apa Senjata-senjata biologi yang ada Kalau saya Pribadi ya Jadi teman-teman Sekali lagi Kita menyambut Baik Apalagi saat ini Pak Jokowi menjadi Ketua daripada Konferensi Negara yang 20 ya Dan saat ini akan mengundang Rusia dan Amerika ke Indonesia Ke Bali ya Saya dengar juga Pak Jokowi mengundang Presiden Ukraine Padahal saya rasa Ukraine bukan dari G20 ya Tapi juga diundang untuk datang Saya kira itu adalah hal yang baik Moga-moga Indonesia bisa menjadi Apa Pencair ketegangan daripada Negara-negara ini Yang biasanya hal itu dilakukan oleh Amerika Sebagai penengah Tapi tampaknya karena Amerika saat ini malah berkonflik Jadi seharusnya negara yang bisa Dianggap penengah adalah Ya itu Kalau bisa Indonesia Tentu juga Cina Of course Karena saya kira Cina dihormati oleh Rusia Jadi kita juga mendengar bahwa Ada berapa Kurang lebih 164 negara Mendukung keputusan PBB Yang mengecam Bahwa invasi Rusia itu adalah salah Dan hanya 3 negara yang mendukung Rusia Kalau tidak salah itu Syria Terus ada satu negara kecil di Afrika Dan yang satu lagi Korea Utara Jadi hanya sedikit Hanya 3 negara yang mendukung Rusia Saat ini Apa yang terjadi dengan di Amerika saat ini Saya tadi baru dari Alaska Harga gas Harga apa Bensin mahal juga Even di Alaska Padahal di Alaska itu adalah Menghasilkan minyak Di Amerika Jadi disini tadi kemarin saya lihat 4,6 dolar per galon Kalau di LA sampai 5,5 Jadi 5,8 Jadi cukup tinggi ya harganya Dan yang paling mahal itu di Kanada Kita sebentar lagi akan sampai di Kanada Di Victoria Di Vancouver kemarin saya melihat Harga gas 2 dolar per liter Artinya 8 dolar per galon So itu lebih mahal lagi di Kanada Jadi itulah sedikit tanggapan saya Dibawa daripada interview ini Saya akan cantumkan link Daripada kalian Untuk bisa melihat interview Presiden Pak Dino Patijalau Chairman kami Indonesia Deskola Network Global Dengan Presiden Presiden Ukrania Dan juga interview daripada Pak Helmy Dengan Duta Besar Ukrania untuk Indonesia Terima kasih